Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi teman-teman kali ini aku lagi masak aku lagi masak jai kwa mien xien atau se kwa mien xien atau o yong mie asin ini kesukaan orang Taiwan kalau masak di masak seperti ini mereka suka banget nanti aku persiapkan bahan-bahannya disini ada mi soa atau mien xien atau mie asin disini ada jai kwa atau se kwa atau gambas atau o yong atau bistru di setiap tempat itu beda-beda namanya di kupas terus dicuci terus dipotong-potong disini sudah tak potong seperti ini biar gak kelamaan ya teman-teman untuk memotongnya sesuai selera saja dan disini juga aku persiapkan ada siangku atau jamur kering udang kering terus daun bawang itu saja nanti ditumis-tumis semuanya terus disini juga sudah aku persiapkan mie soanya atau mie asinnya atau mie asinnya sudah tak rebus terlebih dahulu tapi sebelum lanjut masak jangan lupa like, komen, dan di subscribe channelku ya teman-teman terima kasih nah lanjut saja kita masak kita panaskan dulu minyaknya setelah minyaknya panas kita tumis dulu bumbunya nah disini ada siangku atau jamur kering kita tumis sampai harum sama udang keringnya udang kering atau ebi ya selanjutnya sudah harum kita masukkan daun bawangnya pokoknya kita useng-useng terus kita tumis-tumis terus biar enggak gosong nanti di bagian bawah apinya api sedang saja setelah semuanya harum kita masukkan sekuanya atau oyong atau jai kuah jai kuah jai kuah jai kuah miso nah sekarang kita tambahkan air biar nanti matangnya itu banyak kuahnya kita tunggu sampai empuk kita tutup terlebih dahulu biar cepat ya nah sekarang sudah mendidih dan jai kuahnya atau sekuahnya ini sudah hampir matang kita tambahkan bumbu-bumbunya kita masukkan garam penyedap rasa secukupnya ya teman-teman sama merica bubuk kebiasaan masak mie apa saja pasti aku kasih merica bubuk nah sekarang mie-nya kita masukkan mie asinnya kalau sudah mie asinnya dimasukkan ini jangan lama-lama kita angkat saja soalnya sudah matang semua nah ini ada siangkunya atau jamur keringnya itu enak banget teman-teman ada rasa wangi-wangi itu ditambahkan udang kering daun bawang garam penyedap masuk semua merica bubuk kita rasa kalau sudah pas sudah siap dihidangkan nah sudah matang sudah siap dihidangkan kiranya hari ini cukup sekian saja masaknya ya teman-teman seperti ini sudah siap dihidangkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat masak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati